Hai teman-teman, hari ini saya ajak kalian untuk berusukan di Gianyar ya. Kali ini kami tertarik untuk mengunjungi kebun raya Gianyar. Dari Denpasar, perjalanannya ditempu kurang lebih 1,5 jam. Arahnya melewati payangan teman-teman. Jadi kita akan melewati persawahan dan pemandang hijau seperti ini. Termasuk kebun jeruk seperti ini teman-teman. Pokoknya pemandangannya menyenangkan. Pemandangan suasana desa. Nah, sampailah kita di gerbang pertama ya. Kami waktu itu mencoba mencari tahu karena sepi sekali teman-teman. Saat kami datang, tempat penjualan tiket tidak ada yang menjaga ya. Untungnya ada yang ditanyain. Dan ternyata tempatnya buka. Jadi kami langsung masuk menuju gerbang utama. Dimana kiri dan kanan adalah kejalan dari penduduk. Setelah memarkir motor di sisi luar, tempat pertama yang kami kunjungi adalah taman tematik tanaman obat dan upacara. Seperti apa isinya? Yuk belusukan lebih dalam lagi. Taman tematik ini adalah sebuah kebun kecil. Dimana ditanam berbagai tanaman obat dan upacara yang biasa dipakai oleh masyarakat di Bali. Meskipun kecil, ternyata taman ini sangat menarik loh teman-teman. Kita jadi tahu pohon-pohon apa saja yang dipakai untuk tanaman obat dan upacara di Bali. Beberapa pohon diberikan label seperti ini sehingga kita tahu tanaman apa ini. Ini adalah don delem yang biasa dipakai untuk obat tamer. Nah, ini kumis kucing ya. Ini spot cakep untuk foto-foto teman-teman. Kami sempat foto sejenak di sana untuk kenang-kenangan. Nah, ini daun katup dan kemudian pohon nagasari. Pohon sinamon atau kayu manis. Dari taman tematik ini kami masuk ke dalam, ingin lebih tahu bagaimana suasana di dalam kebun raya gianyari. Yuk, kita masuk ke dalam. Dari jauh sudah terlihat kerimunan pohon-pohon besar ya di sana. Sebelum kami ke sini, kami sempat membaca beberapa ulasan dan juga informasi di Google ya. Dan memang ternyata tempat ini belum selesai sepertinya. Jadi, begitu kami masuk, kami melihat penataannya masih belum sempurna. Saya membayangkan tempat ini sangat bagus banget ya, untuk kita bisa menjadi tempat belajar tentang flora di Bali sebenarnya. Terlebih, tempat ini sangat luas sekali teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin mencoba untuk menjelajahi, ya, sediakan mungkin waktu sekitar 1 jam ya. Ini saat saya mengobrol dengan teman saya Rika ya, kami ingin memutuskan kemana setelah ini. Karena tidak ada petunjuk, kami mencoba untuk menjelajah sedikit lagi ke dalam. Kami melihat tangman rotan yang cukup besar, banyak menjala di sana. Sementara ini adalah sejenis pohon tangkuru buaya. Pohon jenis ini juga banyak ditemukan di Taman Nasional dari Barat. Kami sedikit masuk, melewati rumpunan pohon bambu. Suasananya sangat sunyi sekali teman-teman, karena hanya kami bertiga ya, yang waktu itu berada di sana. Nah, ini adalah perjalanan akhir kami di Kebun Raya Gianyar, teman-teman. Semoga tempat ini akan menjadi tempat yang bagus sekali untuk tempat kita belajar ya, mengenai flora di Bali. Sampai jumpa di pelusukan kami berikutnya ya. Kalau teman-teman punya ide pelusukan menarik berikutnya kemana, tulis di komen ya. Ditunggu! Terima kasih telah menonton!